Hai telah ya Imin humwal amwat khususun nah ini ya khususun ila ruhi wali yillah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la kuwata illa billah ama ba'du Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur sehat jasmani dan rohani mudah-mudahan kita semua selalu dalam bindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan di dunia wal akhirah amin ya rabbal anamin di kesempatan video kali ini saya akan bagikan sebuah bacaan hadrat nabi ataupun pembacaan silsilah khusus untuk jiaroh ke makam waliullah bagi kalian yang belum hafal ataupun belum tahu tentang bacaan hadrat nabi untuk jiaroh ke makam waliullah silahkan kalian hafal bacaan yang saya share di video ini kalian simak videonya dan juga kalimat jangan lupa ajarkan kepada anak-anak kita agar anak kita kerak nanti bisa bertawasul ataupun bisa membaca hadrat nabi dan bisa melakukan jiaroh ke makam kedua orang tuanya karena itu termasuk waladin soleh anak yang bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia alangkah bahagianya kalian mempunyai anak yang bisa membaca hadrat yang bisa membaca doa terutama bisa membaca ayat-ayat suci al-qul'anul karim yang kelak nanti akan dikirimkan dihadiahkan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal ataupun kerabatnya yang sudah meninggal yang pertama saya jelaskan bahwa jiaroh itu hukumnya sunnah jiaroh ke makam itu hukumnya sunnah elat yang pertama ditadzikirotil mauti jiaroh itu hukumnya sunnah yang pertama ditadzikirotil mauti karena mengingat kematian karena mengingat mati setiap yang bernyawa pasti merasakan mati maka dari itu jiaroh kubur hukumnya sunnah yang pertama ditadzikirotil mauti hanya sekedar mengingat mati misalkan kita mendatangi satu makam makam umum yang tidak dikenal sama sekali yang tidak dikenal orangnya orang yang di dalam kubur itu saya tidak kenal nah maka itu hukumnya pun sunnah apa tujuannya ditadzikirotil mauti karena mengingat kematian misalkan mendatangi makam umum ataupun TPU dan yang kedua jiaroh kubur hukumnya sunnah karena elatnya itu didoai karena mendoakan orang yang sudah meninggal misalkan misalkan kita mendatangi ataupun berjiaroh ke makam kedua orang tua yang sudah meninggal ataupun kerabat kita sahabat kita tujuannya itu didoai karena mendoakan orang yang sudah meninggal ataupun orang yang di alam kubur karena hadiah yang paling utama kiriman yang paling utama untuk orang yang meninggal itu adalah dua dan yang ketiga jiaroh kubur itu hukumnya sunnah karena lita baruki mengharap keberkahan meminta keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertawasul misalkan kita berjiaroh ke makam orang yang soleh ke makam orang yang alim ke makam waliullah itu elatnya lita baruki karena meminta keberkahan kepada Allah ta'ala atas wasilah kita berjiaroh ke makam orang yang soleh ke makam waliullah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allah la khufun alaihim walahum yahzanun ketahuilah bahwa para waliullah la khufun alaihim mereka tidak mempunyai rasa takut walahum yahzanun dan mereka tidak mempunyai rasa susah maka dari itu kita berjiaroh ke makam waliullah itu bertawasul meminta keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah hebatnya orang yang soleh itulah hebatnya kekasih Allah itulah hebatnya waliullah jangankan masih hidupnya sudah meninggalpun banyak orang yang mendatangi hanya meminta keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimah kumullah mudah-mudahan ketika kita melakukan ziaroh ke makam para waliullah segala hajat kita cepat-cepat dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alam dan ini bacaan ataupun silsilah hadurat nabi khusus untuk ziaroh ke makam waliullah baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimah kumullah ini saya tuliskan hadurat ziaroh kubur baik itu kubur umum ataupun kubur waliullah pada hakikatnya hadurat itu sama akan tetapi ada sedikit perbedaan di akhir hadurat nanti kalian simak videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahan jadi ini hadurat ziaroh kubur umum baik itu orang tua ataupun saudara ataupun kerabat kita ataupun hadurat ini untuk kubur waliullah ziaroh ke makam waliullah kita simak videonya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله صلى الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله 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 محمد selamat menikmati 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 selamat menikmati